Al-Fatihah 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 Kepada para Bapak Bejabat, baik sipil maupun non-sipil yang berkenan hadir yang kami hormati Khususnya kepada beliau, Bapak Kepala Desa Wonokoyo Timur yang telah meluangkan waktunya menghadiri acara ini Tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirot Serta adik-adik remaja dan kanak-kanak yang kami sayangi Dengan memohon hidayah dan taufik Allah SWT Syafaat Rasulullah SAW Dan Barokah Naudroh Goh Sihalda Zaman Radhiallahu'an Mujahadah Rubusana Penyar Salawat Wahidiyah Kabupaten Pasurwan Kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut Pertama pembukaan Kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Ketiga penghormatan kepada beliau Rasulullah SAW Dengan mukadimah salawat wahidiyah dan pembacaan tahlil Keempat sambutan-sambutan Kelima kuliah wahidiyah Dan keenam penutup atau nidak Hadirin hadirot yang kami muliakan Marilah acara ini kita buka dengan bacaan umul kitab Sambil menghayati arti dan maknanya Terutama ketika sampai pada ayat Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan Tunjukilah kami ke jalan yang lurus Mari hadirin hadirot Al-Fatiha Terima kasih Kita lanjutkan acara kedua Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Yang akan dibacakan oleh Ibu Haja Khairunisa Selaku ketua dua Badan pembina wanita wahidiyah Menyaruh salawat wahidiyah cabang pasuruan Kepada beliau kami persilahkan Terima kasih 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 oleh Ibu Hajah Maliha kepada beliau kami persilahkan Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alladhi Atana Bilwahidiyyati Bifadali Rabbina Alhamdulillah As-Salaam Alayka wal-Ali Ayah Khayral Ana Rabbun Karim Antadu Khulqin Adim Fasru'a lana Fasru'a lana Ainda Al-Karim Ya Ayyuhal Ghautu Salamullah Alayka Rabbini Bi'idhnillah Wa'anggur ilaiya Sayyidi binadro Musilatilil hadiratil aliyah Hadirin wal-hadirat Yang kami hormati Mari Sebelum kita melaksanakan Mujahada ini Kita atur atap Tuhir batin kita Dengan sebaik-baiknya Kita pusatkan Sekenap perhatian kita Pikiran dan hati kita Semata-mata hanya Tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Warasulihi Salallahu alaihi wasallam Dengan rasa istidhar Ta'zim Mahabbah yang sungguh-sungguh Dengan dijiwai Lillah billah Lirasul birrasul Lilghos bilghos Dalam senantiasa Merasa sangat Tolim Sangat rendah Juga Sangat banyak dosa Bagi hadirin hadirat Yang belum hafal Dengan bacaan Salawat wahidiyah Kami mohon Dengan hormat Membaca Salawat apa saja Atau Membaca nidak Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Diulang-ulang Sampai selesai Mari hadirin hadirat Ilah hati Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tuhm ilah hati Zaman wa'ana Wasairi awliya Y한다 Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyaka na'budu, Iyaka na'sta'i Suratul lazina an'am ta'la jim Alhamdulillahirrahim Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa barik Ala sayyidina muhammadin Wa ala ahli sayyidina muhammad Fikuli lamhatin wa nafasim Bi'atati ma'lumatillahi Wafuyudatihi wa amdadih Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa barik Ala sayyidina muhammadin Wa ala ahli sayyidina muhammad Fikuli lamhatin wa nafasim Bi'atati ma'lumatillahi Wa fuyudatihi wa amdadih Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa barik Ala sayyidina muhammadin Wa ala ahli sayyidina muhammad Fikuli lamhatin wa nafasim Bi'atati ma'lumatillahi Wa fuyudatihi wa amdadih Allahumma kama anta ahlu Salli wa sallim wa barik Ala sayyidina wa maulana Wa syafi'ina wa habibina Wa kurwati a'yunina muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Kama huwa ahlu Nas'alukallahumma bihaqihi Antuhrikuna fi lujati pahri Alwakhta Hatta la naro Wa la nasma'a Wa la najida Wa la nuhisah Wa la natakharoka Wa la naskuna illa biha Wa tarzukuna Tamama ma'ufiratika ya Allah Wa tamama ni'matika ya Allah Wa tamama ma'arifatika ya Allah Wa tamama ma'habatika ya Allah Wa tamama ridwanika ya Allah Wa salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi Adatama akhatu bihi ilmuka wa aswahu kitabuk Bi rahmatika ya arham al-rohimin Wa alhamdulillahi rabbi al-alamin Ya shafi'a al-khalqi sallat wa sallam Alayka nura al-khalqi hazi al-anam Wa aslahu wa ruchahu wa adriqni Faqad zolamtu abda wa rabini Wa liysa liya sayidi siwaaka Fa'in tarudta kuntu shahshan halika Ya shafi'a al-khalqi sallat wa sallam Alayka nura al-khalqi hazi al-anam Wa aslahu wa ruchahu wa adriqni Faqad zolamtu abda wa rabini Wa liysa liya sayidi siwaaka Fa'in tarudta kuntu shahshan halika Ya sayidi ya rasulallah 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 Ya ayyuhalghautu salamu allah Alayka robbini biأithnillah Wa anfur ilayya sayidi binadra Musilatin lilkhadrotil aliyya Ya ayuhal ghoz salamullah Alayka rupni biiznillah Wantur ilai ya seyidi binabara Musilatilil khadratil aliyya Ya ayuhal ghoz salamullah Alayka rupni biiznillah Wantur ilai ya seyidi binabara Musilatilil khadratil aliyya Ya shafi al-khalqi khabib Allah Sulatuhu alayka ma'asalamihi Zolat wa zolat khilati fi beldati Khud biyati ya seyidi wal'umati Ya shafi al-khalqi khabib Allah Sulatuhu alayka ma'asalamihi Zolat wa zolat khilati fi beldati Ya seyidi wal'umati Ya shafi al-khalqi khabib Allah Sulatuhu alayka ma'asalamihi Zolat wa zolat khilati fi beldati Khud biyati ya seyidi wal'umati Ya seyidi ya rasulullah 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 Terima kasih 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 pisan katam profil ibu profil wakit ya penatas kertas profil nah apa mana kuliah wakit ya seksa menekan dulu ini kok bintang pulang pisang jalan mojo kuliah wakit ya sampai katam nah kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita inilah para bapak dan ibu kemungkinan menjadi sebab kita menyampaikan kepada orang lain sukar diterima karena kita menyampaikannya karena kita belum begitu memahami yang sebenarnya apa sebenarnya salawat wahidiyah kandungan-kandungannya itu apa saja lantas kita menyampaikan kepada orang lain semaunya semampu kita ya sasai ini cara orang juru nih maya sasai apa-apa juta namanya sebab itu ujadah lah karena kita tidak bisa memberikan jelasan kepada mereka Mungkinlah mereka belum bisa menerima apa itu salawat wahidiyah maka para ibu-ibu namanya yang saat ini punya hak untuk mengadakan ujadah rupu sana putra-putra perempuan pancinan-pancinan dopenis yang saya hidup leh terolong juru ini lembaran lagi tiyah woconan sampai katam nolabu aku tidak mau jadah yang saya masuk bukan mujadah woconan teresen lembaran salat lagi tiyah ini ya ibu-ibu ramah remaja-ramaja diarahkan untuk membaca anak-anak tidak membaca anak-anak SD sudah bisa membaca sakit jangan membaca kalau tidak membaca yang bisa Arabnya itu membaca latin yang latin ada lembaran latin dibaca dituntuni anak-anak kita ayo woconan ditunggu sampai selesai ya masalah paham nanti kedua kalinya sekarang untuk mengetahui bacaan dan tulisan disitu untuk ditulis dalam tembaran wajidah ini untuk dipelajari dan untuk difahami ini diantaranya kemungkinan-kemungkinan sholat wajidah susah diterima oleh orang lain ya diantaranya lagi mungkin karena kelemahan kita kelemahan kita gak telaten kurang telaten memberikan sholat wajidah kepada orang lain ya dalam hati masih banyak kesibuhan-kesibuhan kita sehingga kita gak cepat lah untuk memberikan sholat wajidah kepada orang lain padahal di dalam cara kita memberikan sholat wajidah kepada orang lain ini ya kalau bisa lembaran wajidah lengkap namun kalau tadi tuh situasi gak memungkinkan kita memberikan lembaran wajidah kita bisa memberikan wajidah ini dengan bacaan yang sangat singkat yaitu Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Allah diperlukan diamahkan dan diarahkan tata cara pengamalannya dan waktunya bila mana bisa bisa dilakukan selama 40 hari misalnya ibu-ibu ya punya temen lebih-lebih temen yang punya permasalahan baik itu permasalahan keluarga atau permasalahan masalah pribadi atau masalah fisik ya dibimbinglah kita berikanlah doa inilah doa mbak bu ini doa pendek coba diamalkan dan mohon shafat pada Rasulullah s.a.w. bacalah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah berilah contoh misalnya contoh begini Bu Bu ini dibaca duduklah di waktu cari waktu yang enak mungkin tenang suasananya duduk manis ya bahasanya lantas nanti busatkan hatimu pada Allah merasa di hadapan junjungan kita Rasulullah s.a.w. kalau itu kalau sempat kita mengarahkan kalau tidak sempat mengarahkan sampaikan saja Bu bacalah fatihah dulu tujuh kali mungkin dari ibu-ibu atau mbak-bapak tanya lu kalau saya itu enggak sholat gimana baca fatihah ini sholat baca fatihah ini sholat baca fatihah ini sholat baca fatihah 7 kali setelah membaca fatihah 7 kali bacalah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah terus baca terus itulah waktu jangan hitungan bilangan boleh bisa membawa tasbeh namun bukan untuk waktu untuk bilangannya untuk menonton biar apa itu biar stabil bacanya Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah kalau tasbeh namun waktu bukan masalah bilangannya yang dibutuhkan disini yang dibutuhkan waktunya baca terus Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Rasulullah sampai 30 menit setelah 30 menit tutuplah dengan bacaan fatihah nah ini malam ini diamalkan bu misalnya bisa malam diamalkan lagi bisa malam diamalkan lagi usahakan pengamalan ini rutin sampai 40 hari ini untuk kita mengajak saya tidak susah koi kalau toh mau ya ini kita cara-cara teknis-teknis kita memberikan kepada orang lain ya bisa lewat telepon biar 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 bisa lewat Facebook ya sekarang alat canggihnya sudah banyak sudah bermacam-macam alat canggih nah kita manfaatkan kejanggian itu jangan hanya untuk main-main saja namun kita manfaatkan untuk penyiaran kita punya teman mungkin di Kalimantan mungkin di Sumatera mungkin di Rian sana ya sampaikanlah ini cara ini kepada mereka ya siapa tahu mereka mendapat hidayah dari Allah SWT dan mau mengamalkannya ya mungkin karena saudara kita ini bukan karena ada permasalahan ya kita arahkan saja caranya gimana saya itu ada masalah ini-ini ya tapi kita tidak niat jadi dugun bukan dugun wakitnya ini tidak untuk dugun-dugunan wakitnya ya arahkan saja misalnya ketika membaca Ya Sayyidiyahullah sampai 30 menit dan diakhiri dengan fatihah setelah itu bu misalnya ya anda berdoa mohonlah kepada Allah SWT ya biasanya orang kita itu manusia biasa masyarakat pun juga manusia biasa namanya apa-apa ini berdoa mohonlah kepada Allah SWT dengan nangis dengan bener-bener keluar dari hatinya ya saya tidak bisa Allah Tidak pakai Allahumma Allahummanan penggantar agak iso nyuwoneh yang gua bahasannya diwisik Maduro yang aku bahasa Maduro yang Jawa yang aku bahasa Jawa Indonesia aku bahasa nyuwoneh yang tenangan yang kesana Allah SWT Allah SWT nah kita untuk memanfaatkan kesempatan penyiaran dan pembelian wakitnya kepada orang lain nah ini diantara yang menggul kita koreksi iya kuratuh moca lembaran wakitnya sebenarnya disitu sudah ada karena kita tidak pernah membaca kita tidak tahu ini ada beberapa kemungkinan-kemungkinan atau ada kemungkinan kenapa mereka orang-orang sana di luar sana belum bisa mengamalkan dan merima selawat bahidia ya kemungkinan karena mereka belum memahami belum mengenali apa isinya belum memahami apa kandungannya nah ini caranya ya karena kesalahan kita pengamal bahidia kurang tenangan oleh semua ini kembali ke kesalahan pada kita mereka belum mengamalkan hadirin hadir yang dirahmati Allah SWT ya mungkin dipermasalahan di daerah ada banyak permasalahan ada beberapa daerah di madin sana terjadi suatu kelompok atau suatu lingkungan menolak selawat bahidia setelah selidik ditemu selidik kenapa jamaah itu masjid itu menolak sapa bahkan benci bahkan seakan-akan wagidia ini hal yang jijik seakan-akan wagidia ini hal yang dilaknat seakan wagidia ini sesuatu yang dikecam oleh Allah SWT rumah wakidiyah kupingnya lorok runggu bahasa wakidiyah kupingnya lorok kalau wakidiyah kupingnya lorok setelah diselidiki dari teman-teman pengamal wakidiyah lho pose jamaah lho rt jamaah langgar nikit bodoh ngamai wakidiyah jamaah langgar ternyata disitu ada informasi-informasi yang tidak benar di desa dan lingkungan yang ada itu ada informasi yang masuk di lingkungan itu rt itu bahwa shalawat wakidiyah adalah shalawat impen sehingga mereka dipimpin dengan kiai musolahnya barang impen orang yang dilakoni orang yang dasar koran khadisi ojo podong amal wakidiyah ya perlu kita pelajari dari para pengamal wakidiyah apa ya benernya salah wakidiyah itu impen ibu-ibu harus tahu bu shalawat wakidiyah itu disusun oleh mba ye mu'alif untuk shalawat yang pertama allahu makamah anta ahlu itu pada malam jumat wagi saat itu beliau dalam keadaan melek nulis allahu makamah anta ahlu lantas diuji coba kan kepada beberapa pengamal didungkan terdung losana sehingga mendapatkan hasil yang positif lantas beberapa hari berikutnya belum nyusun malih penulis malih allahu maya wakidiyah lantas shalawat allahu maya wakidiyah kalian allahu makamah anta ahlu dirangkaikan di gandeng senacan allahu makamah anta ahlu niku lahir pertama terlalu disik allahu maya wakidiyah kedua namun dalam susunan urutan allahu maya wakidiyah di kekdisi nomor siji ngarep allahu makamah anta ahlu niku kapeng kali disusun ke atas fahadzian dengan wawasan ini lantas beliau nambah amalan shalawat wakidiyah mulai tahun sewu sangang atus swidha telu sampai sempurna wujud dari lembaran katu singkang panjenan tambi niku tahun sewu sang atus wulung 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 satu dalam waktu 17 tahun seolah wakidiyah kumpul dari sempurna kalau lembaran wakidiyah singkang panjenan tambi itu waktunya selamat 17 tahun nah ikut sewat wakidiyah kumpul hasil impen apa mbah yapi itulah setahun ngimpi terus maksud loh akal mawan kita terima jadilah dari daka kenyataan yang ada seperti itu yang mengatakan shalawat wakidiyah itu selawat impen panjang cerita awal lahirin shalawat wakidiyah sampai wujud yang dari lembaran itu selama 17 tahun oh ini yang mau duduk impen lajeng ditun terus dengan male kalian imam musholani disamping shalat wakidiyah itu shalawat impen shalat wakidiyah itu adalah amalan shalawat yang tidak ada sanatnya karena dia taponjoan tapondo untuk tutup tenan puralih mandok baik tapondo karena suatu amalan ini tidak bisa diamalkan oleh orang banyak kalau tidak ada sanatnya tantas ditanai oleh pengurus PSVD sebelah yang namalkan dimaksud sanat sanat apa yung bu kamu kamu ngomong orang-orang yang sanat ini aku yang karyai yang dimaksud sanat yung bu kamu kamu mau masyarakat ini melu-melu di dasar melu menging lingkungan ini tidak tidak wakidiyah shalat wakidiyah orang sana sanat bahwa jangan benda sampai masuk sana orang ngerti mungkin tahu yang tidak akan lalu seseorang harap orang sana itu tapi man sampai masuk sana tidak apa tidak tidak bingung sampai itu saya tidak sampai saya 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 tidak mengundukuin yang berbarang kerungu-kerungu mau gila waqala nging isawani nging larang wong amal akan salawat Wahidiyah poroh hadirin hadir panjenan sebagai pengamal wakidiyah ketah memahami pilih suatu amalan ingkang memerlukan sanat ingkang memerlukan silsilah mutasilah memerlukan ijazah saking seh dari seh dari seh sampai mutasil kepada Rasulullah s.a.w ini ku amalan berupa amalan tohre tohre koh ini amalan tohre koh banyak namun nombok buku tohre koh banyak amalkan tanpa oleh ijazah tanpa dibiat kalian guru mursyid yang kamil atau kurset yang arif bila pengamalannya kemudian nganboten sah itu mboten oleh dikembangkan diwane wong sing bodoh-bodoh enggak orang ngerti atau orang nombok buku ini ku nek tohre koh memang aturannya seperti itu lain hanya menawi amalan itu berupa salawat ini amalan berupa salawat ini tidak dibutuhkan seh tidak membutuhkan guru tidak membutuhkan sanat mutasil kalau panjangkan kan wong NU wong NU carmaja remaja tengmu sholah-musholah nemantun azan podoh mojo salawat badar salatullah salamullah salamullah tapi lari-lari ini ku tahu kia ini bisa mantakoni sanat salati salatullah 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 salamullah salati rasulullah yang nama orang mungkin capin yang orang negara dan orang akan membutuhkan teman lagi orang ini sanat mungkin kita membaca salawat badar salawat nariah kalau mau salak nariah itu sanati sekundi si silahe si silah mutasilahku yang ngamalkan salawat nariah sekundi jauh makmupu jamu co selawat nariah kabe ku terus oleh ijazah sokosoboh jauh tembakan selawat mujiat selawat-selawat yang lain memang ini amalan selawat ni ku tanpa guru, tanpa syekh tanpa sanat bisa diamalkan pak panjenan moco nariah monggo selawat jamujiat monggo salawat fatih monggo senajan tetap dikumpulkan oleh hijasah saking guru ini salawat angsal-angsal mawan wabir jumlah inna salata alam nabi sallallahu alaihi wasallam tu silu ilallah min khairi syaikhin setelah global wawasan salawat doa tengah sani junjungan kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini akan mengantarkan hatinya pembaca untuk sadar kepada Allah s.w.t tanpa guru temanam nemocha salawat diantarkan hatinya untuk sadar kepada Allah s.w.t muliana syekho wasanada fiha sohibuha bacaan salawat matang kanjeng nabi s.w.t sohibu salawat ini langsung kita menyampaikan salawat pada mormonan kepada Allah disampaikan kepada nabi Muhammad s.w.t berarti kita sambung sambung kepada Allah s.w.t dengan rasulullah gak sangat guru-guru nanti aku tak maaf seolah masjid alam segini tanpa gulik guru s.w.t kesewek lain dengan zikir sikir-sikir yang ditusun dalam Toreko mulai saja kita kita guru-guru gak perlu amalkan saja pulih kalau itu salawat di sana dan sehnya salawat adalah sahibu ayani sahibu salawat salam itu kalian zikir-zikir yang lain zikir-zikir yang lain kayak zikir-zikir di Bontoreko memang kudu antan guru pembimbing yang sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang anggar orang isa ngubahi namun dengan syarat al-arif bila waila dakulah sitan wala yang tawfi'u biya sahibu ini orang guru ngamalkan amalan yang toreko orang guru yang arif bila gak bisa ngalap manfaat yang amalan ini saat iku kemasukan si si tanda nanti gampang dikudu setan kanti hati yang buat dan sadar tanjalan pahami di amalan sholawat sholawat wakitiyah sholawat di sana tingkondi di disusun kalian bahaya mu'alif wakitiyah radi allahu menawi kita ingin mengetahui dari mana sholat wakitiyah dari mu'alif dari mana mana salawati salawati sanati kanjeng nabi karena sanati sholawat adalah sohibu sholawat yang rasulullah sallallahu alaihi wassalam panjang paham sehingga panjang sangat menjelaskan dengan nebriantun tetanggi kita sederhana begitu yang tersebut tidak kefahaman jangan amalkan sholat wakitiyah meragani sholat wakitiyah ku orang sanat sanati niklah jawab pun penyelaskan perlu repot repot kita jawab salawat wakitiyah dikut dalam masuk sholawat aman sholawat diamli diamalkan oleh siapa saja tanpa disyaratkan kudun duwesan sanat penyampaian yang tokoh ini menyampaikan yang padahal amalkan wakitiyah wakitiyah sholawat wakitiyah amalan izin karena aku tahu yang orang yang amalkan wakitiyah aku puan sekabih terakhir orang yang amalkan wakitiyah itu yang wakitiyah jinn na'udzubillah imindalik bu panjang amalkan wakitiyah ini ini yang tidak wakitiyah minta bu ini 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 tidak wakitiyah keseluruhan wakitiyah ini sampai disitulah orang-orang yang mengfitnah orang-orang yang menghalangi amal aswakitiyah supaya jangan diterima oleh masyarakat muslim masyarakat umum sampai ada yang mau fitnah ya bahwa amal aswakitiyah itu amalan jinn bahkan ada yang mengatakan lagi amalan aswakitiyah ini amalan dari nyai rorokidul ini ini ngerti ini rorokidul kalau Allah umayyawakitiyah ini ini rorokidul merkobo ini mungkin nyai pesuruhan nyai wano kayo mungkin nyai ini rorokidul kalau ngijazai solat wakitiyah ini bahayai majid ini ikun ya majid nombor selamat kita sok ijazah sok nyai rorokidul ini orang goblok yang paham itu kadang pikir kalau ngomong itu orang goblok lo paham ini nyai rorokidul ini orang nyebut Allah orang nyebut Allah umayyawakitiyah nyai rorokidul kud demit maksud demit nyejazai allah mayyawakitiyah ini orang goblok paham namun saya hirani saat iku menomongi ini masalah paham atau kalau nyai rorokidul sampai keluar nyebut imam jamaah paham kalau nyai rorokidul nyai rorokidul bangsa demit setan jin setan yang menghidrati Allah umayyawakitiyah yang yang setan menghidrati yasayidi ya rusallah itu menggobrol yang paham yang paham sampai tenaga ini ada beberapa hal yang perlu dipahami kalian kenapa sholat wakidiyah susah diterima oleh umbang orang umum ada beberapa hal yang diantarani suara-suara sumbang tentang sholawat wakidiyah di kalangan mereka di kalangan masyarakat wilayah sholat sholat wakidiyah itu amalan amalan yang tidak sah amalan amalan yang bertentangan dengan Al-Quran amalan amalan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam lah panjenengan yang sudah mengamalkan sholat wakidiyah tentunya perlu memahami juga ojok soalnya sepoh-sepoh mau tidak akan sinom-nom ya tidak sekedar kita membaca namun kita memahami apa artinya kita memahami kemana arahnya kita memahami bimbingan yang kita diberikan kepada kita niku lillah lillah lirasul bi rasul liku jane bia praktek kita praktek dibimbingan dalam wakidiyah kita dibimbing untuk melaksanakan ikhlas dengan berusaha sama mampu kita sama mampu kita menerapkan ikhlas karena Allah amal perbuatan yang kita lakukan selama tidak bertentangan dengan syariat dan agama dengan pemerintah dengan merugikan kepada orang lain ya semua kita jadikan ibadah dibimbingan ya kalau ini apa yang orang awam itu menerap lagi dulu para hadirat mungkin masih kecilan saya masih masa kecil awal dia kalau membaca membahas tentang ikhlas lillah terutama billah ini tidak bisa orang awam ini dilarang rukia ini ini ngomong masalah ikhlas ngomong billah tauhid billah ini yang penting saya bisa moco tidak saya pikir saya bisa saya bisa bisa moco kitab sampai klon atas di arah guru kata baru saya kenali setelah wakit dia lelapo bagi agung memang saat saat itu memang ada pembelahan ada pemisahan diantara orang awam dan orang khos tentang pemdalaman dan penerapan iman islam isan tentang terutama penerapan billah ketauhitan billah dibatasi oleh membahas tentang ikhlas yang membahas tentang penerapan tauh billah wahidiyah hanya orang-orang khos orang-orang awam rahulah bahas orang-orang rahulah ngerti orang-orang tidak perlu usaha untuk tahu ini pada masa-masa tahun 60-an itu saat itu mbak Yemale membuka tabir beliau menyampaikan ajaran lillah sampai billah dibuka luas tanpa pandang bulu ini aku pun tanpa resiko resiko ini menyebarkan ajaran billah kepada masyarakat bersamaan dengan tersebarnya penyebarannya sholawat bahidiyah para ulama-ulama jawa timur orang-orang khos protes ini bahaya majid hei billah amalan orang-orang khos orang-orang cilik cilik amalan billah kalau cilik di tulang sambal protes pak diprotes bahaya itu termasuk dalam cerita itu tahun 60-an yang dari madiun itu pun salah satu ulama khos yang protes pada mbah yai majid tentang karena mbah yai majid menyebarkan ajaran billah dibuka secara umum namun protes protes dari beliau-beliau itu terjawab semua oleh mbah yai majid sehingga mbah yai majid tidak sejengkal pun mundur dari yang beliau perjuangkan yaitu menyebarkan tauhid billah kemaha isyaan Allah harus kita sebarkan harus disebarkan terutama bagi bangsa Indonesia harus tahu masalah Tuhan yang maha isya atau silah pertama ketuhanan yang maha isya tidak hanya hafal ketuhanan yang maha isya namun bisa merasakan bagaimana rasanya berketuhanan yang maha isya inilah yang boleh perjuangkan agar Indonesia tidak jadi imitasi jadi bangsa yang benar kualitas iman dan tauhid berkualitas berketuhanan yang maha isya alhamdulillah didukung dengan amalan sholawat wahidiyah berbagai doa yang ada di dalam sholawat wahidiyah apa yang diusahakan penyebaran penanaman rasa tauhid billah istilah yang lain penanaman wahidiyah kesadaran diri kepada Allah atas keisah itu wahidiyah itu yang maha islam maha wahidiyah yang itu islam memahaisyahkan Allah memahasatukan Allah memang wahidiyah berarti memahaisyahkan Allah memahasatukan Allah yang diusahkan keisahannya pengisaan hati pada Allah s.w.t sehingga manusia atau kita kita umat ini tidak mudah sirik tidak mudah terpengerut dengan keguguran karena apa ditanami kekuatan Tauhudmillah di dalam hati sehingga kita ngamal kita melakukan ibadah perbuatan yang wajib yang sunah sampai yang mubah dituntun kita ayo diniati ibadah kronoh Allah ngumbi bismillahirrahmanirrahim adini niat ibadah kronoh Allah yang pasar niat ibadah kronoh Allah yang toko kerja niat ibadah kronoh Allah semua yang aktivitas yang kita lakukan sampai mafanturu diniat ibadah kronoh Allah sampai pae karunggo iklu kumpul diniati ibadah kronoh Allah itu dituntun dengan lembaran membojol dituntun diterapkan untuk mendorong bagaimana penerapan itu bisa dirasakan dalam hati tidak hanya dalam otak didukung dengan kita mengamalkan sholawat wahid iya didukung dengan kita memperbanyak ya sayidi ya rasul Allah ya ini sesuatu hal yang ajaib namun nyata itu ajaib namun nyata ini ibu ibu niku apa mau kagungan putra disebut terus putra ini yang nyandol yang diruni hati sintan bu itu apa putra ini ibu di selang yang ngeleng anakku ibu pas anak itu lung apa ini itu yang pondok dari kuliah kalau yang tidak mancet yang hati itu anak itu anak itu anak itu anak itu yang di angan itu tapi apa yang di ucapakan saban dino ini padahal seneng atau nyandol dengan yang di ucapakan witing teris jalaran songkok kulino itu menjadi sifat manusiawi namun ada suatu keajaiban orang yang memperbanyak bacaan ya sayidi ya rasul allah ya sayidi ya rasul allah ya sayidi ya rasul allah lebih diterapkan dengan adab yang baik dirasakan dalam hati merasa supan dihadapan rasul Allah sallallahu assalam itu diperbanyak yang akan dimasukkan dalam hadisi pembaca itu tidak hanya nyandol pada rasul tidak yang akan dimasukkan dalam kesadaran bilah lo yakin sih gak malahkan niku ngerasaini bilah cuman beton roh niku rasaini ya memang itu yang dikulai sebenarnya kita roh maksumai roh aku lebih lagi lo yang aku ini lebih berarti urung bilah maka bilah ini diberikan kepada kalian panjenengan sebab ya sayidia selawai akeh selawati akeh panjang tipu maringi berasa bilah ini aku beton panjang tipu aringi kroson ya aku gitu bilah sebenarnya kroson panjenengan bilah ini aku tenggeri urung bilah ngeluh bilang ini loh kayak aku ngeluh 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 bilang kita ngeluh urung manteran ini uang tipu aringi bilah tenang biberokatilah dirahmatilah bifadilah bisyabhati rasulullah salam para pengamal wakidah atau sing amal wakidah hati ini tipu aringi bilah ini gua para pengamal itu palah sing tipu aringi bener ya gua wong sing tipu aringi merapakan bilah namun orang rumah sana ini awa ingat terapakai bilah itu akan diberikan keandainya kita banyak mujadah kita banyak hubungan dengan rasulullah salallahu assalam dengan ya sayidi ya rasulullah disamping salat wakidah untuk doa-doa katas niqo antan doa kepedulian beroh hadir kita dija peduli ada beberapa kalimat yang kita tidak perlu nyungsun dengan orang sendiri namun kita tinggal menerikan itu mendoakan umat dan masyarakat dengan suatu contoh atau misalnya delat badelat ilatifi baldatib khut biyadi ya sayidi wal um mati sungguh buntuh sehaku lagus dikit amatir pada rasulullah salallahu assalam khut biyadi tuturlah aku ya rasulullah wal umatil dan umat masyarakat tonggo panjang tonggo panjang tonggo panjang kenek kabih kainis iklimatan masyarakat kita tunggakan oleh supaya umat masyarakat diusafati kalian rasulullah salam khut biyadi ya sayidi wal mati wajalil anama musli'in bil wahidiyatili robbil alamin panjang jadikanlah umat manusia sealam dunia ini cepat-cepat kembali mengabdikan diri menyadari pada robbil alamin tetik panjang menang-menang tonggo mujadah nikubau panjang bis dong angke wong amerika wong inggris wong luar negeri manung sosang alam dunya jinan baik san panjang dong akan mugo-mugo mugo-mugo diparingi eleng lansadar dateng gusti alloh itu dungan panjang ngan dinewong lio diting ngan orang mampoy monggo kita tugasnya namung dunga akan yang mugo-mugo dinewong paring ngan sadar dungan nikus sidi enten dungan mali sing lue akeh ngan panjang ngan hitung hitungan ganjaran dinewong gidah gak tahu ngitung pahala rang hitung ganjaran mak dan panjang ratu diwarai moco yasid ganjaran nganjaran 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 kita mengamalkan tujuannya oleh rahmat Allah s.w.t oleh fad oleh Allah s.w.t hati ini di paring menunggitkan Allah s.w.t rohani kita hubungan rohani dengan rasulullah s.w.t ganjaran di program ganjaran aku ngomong kubi api rangkul rasulullah opa epiro gak ngomong apa bonus epiro gak ngomong bonus si penting takus s.w.t semang kalian rasulullah s.w.t kita dicangat ini lalu ngomong ganjaran ipiro bonus pahal ane berbent ngomong kita gak dicagol ganjaran kita diajak nempel kalian rasulullah s.w.t bagaimana hati kita bisa sambung dengan rohaninya rasulullah s.w.t wassalam bukan untuk mencari ganjaran tidak hanya untuk mencari pahala kalau buka pahala panjang kaget 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 bagaimana malam gak mengungkapkan pahala jadi panjang mocon pahalanya orang bisa dihitung gak alat yang dunia secanggih apapun ngitung pahalanya amalan panjang menengar namun bukan itu tujuannya perlu pahalanya pengen namun bukan tujuan namun pengen romawan dihitung dihitung siji api ini orang siji atau orang siji ini oleh pahala satu khasana satu kalau suhan ini masrur ijen nyon pamit ijen masrur ini berarti masrur dihitung kaget masrur khasana satu kalau suhan ini lima matur masrur berarti nyon pamit panjang setelah mugi-mugi diparingi selamat ini masrur oleh khasana lima tamu ini rombongan ipnu rombongan ipb suhan silatur dihitung masrur orang pahala orang satus dihitung pamit dihitung dihitung pamit roncang yang mugi-mugi kue kabe diparingi selamat dihitung dihitung rombongan lima karena orang satu ini berkata dihitung rombongan masrur 100 khasana ini kemurahan supaya orang yang berkata yang berkata orang orang yang semua berkata kemurahan Allah yang orang yang berkata orang yang orang yang lg yang dihitung asli amsaliha satu khasana didipatkan 10 kali dipat satu jadi sewu sepuluh jadi satu sebenarnya padahal pancenengku di jantung rasa ngarang rasa nyusun rasa mikir karek ngerok nidok karek munitok gini kok kita di jantungo Allahumma barik fima khala ketah ya Allah limpahkanlah berkah tambahnya kebaikan pada seluruh makhluk yang kau ciptakan itu ada kagungan kaltulator yang cuang tapi mengetahui wadi itu kali ini pun canggih kaya penghitung wadi nengkiri kali ini sakit wadi nengkiri segera sakit wadwitan kaget padahal yang kita suwunkan otak usaha Allah berkah itu seluruh makhluk ciptaannya Allah tiada satu biji atom pun dari makhluk yang tertinggal dan terlepas daripada doa yang kita baca piro jumlah yang makhluk itu akan dijadikan hasana diberikan kepada panciningan singtungo Allahumma barik fima khala ketah pantasan nguja takki abut abut nampaknya yang punya nanggung ame wakit ya abut nguja takpi itu bisa langsung wabut jadi abut karena sakin gede ini muhatan ngejani wong lio ngejak kok anggil mereka saking kegedean di sini kalau panjenan abad mereka ada setan setan itu yang sempurna panjenan mujahat paling kurang senang ini panjenan roh setan roh panjenan abad mujahat setan paling kurang senang karena apa? karena ini mesti indungannya uang indungannya uangnya jagad mesti indungannya makhluk yang disya Allah menurut setan paling tidak senang nah orang yang paling diganggu digodoh setan adalah pengamal ketika kan mujahatah paling diganggu oleh setan ganggu ini bermain yang ragam boleh eneng mujahatah anak panas anakku sumuk eneng banget bodoh-bodoh orang sumuk mari karena itu menjarak doang dari orang buddha ini usbiyah abad kenapa setan menghalang-halangi berlapis-lapis setan menghalang-halangi orang yang akan berangkat mujahatah usbiyah karena mereka tahu yang orang mujahatah usbiyah ini arum dunga ini makhluk arum dunga ini umat masyarakat tanpa pandang bulu malah setan paling tidak senang ini orang sing dunga yang menunggung yang lain utama nembu tersenang nek menunggung suyikmu bertauhid pada Allah subhanahu wa ta'ala namun para hadirin hadirat sena soniki kalau buka rahasia isi ning doa dan sebegitulah pahala yang akan diberikan namun panjang sabun gandul dan riku bukan itu tujuan bahayu mu'alib mengajak kita bukan itu kita mengamalkan wahidya kita mengamalkan wahidya itu bagaimana hati kita semakin sadar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati kita semakin dekat dengan Rasulullah salallahu wa ta'ala lebih-lebih sedapat mungkin hati kita mudah-mudahan segera diberi masalah sama apa dengan Rasulullah salallahu alaihi wa ta'ala dengan diaku sebagai penderek beliau diaku dan dikenali oleh beliau sehingga mendapatkan syafaat diumiyawmin ahadha kilayawmil kiamah Allahumah amin hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa doa bersama untuk bangsa dan negara kita doa bersama untuk keluarga kita kita doa bersama untuk para ahli kubur kita kita yang ada di sana mbak-mbak kita kita belum tahu apa bapakku yang kuburan apa mbakku yang kuburan yang menang apa rekos kulupan jenuh dari yang paling ngertes sudah dari yang ngertes poma penai yang muka muka ditambah penai poma rekos muka mbak kita sunakan sing tenaman wateng sani Allah subhanahu wa ta'ala mbakku yang kuburan mbakku yang kuburan kuburan kusti banyak ngaburo ya Allah banyak syafatiyya rasul Allah kita sunakan kandim mujadah sing sahitu berada hadirat ileng kulupan dikandung kalian bui sangang ulan ibu panjen dengan kandung kandung ibu ibu ngerasani betapa berarti ngupeni anak yang mulai kandungan sampai lahir sampai jadi anak dewasa sebegitulah abode semangat luki kulupan sosing lanang lanang dikinggir diopening kalian wong tua kita mbak mbak kita mbak mbak kita seperti itu monggo muntigo muntigo mbak kalian wong tua kita mohon kita mohon kita dikandung kalian dikandung panjenan kita nangis mbak 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 ibu panjenan dikandung dikandung panjenan karena suatu kesalahan dikandung panjenan ini nolong mbak mbak nolong seakan akan kita mengetahui atau diberitahu atau merumang sani wong tua kita masih membutuhkan untuk mendapatkan fatbal dari Allah wong tua kita masih membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu assalam monggo kita suanakan bareng bareng untuk kesalahan Allah sallallahu 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 bareng bareng berkah dua listus sarang sarang monggo kekasih Allah sallallahu 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 kangki-kangki bongso kita negara kita umat masyarakat monggo hadir hadir kandito tokrom lahiran batin kita terapkan ini saya ini bunyong jawu kegembara hadir upamin ibu dereng hafal kalian ini di masjid kita ini di masjid ya sayidi ya rasul allah ya sayidi ya rasul allah ya sayidi ya rasul allah atosak selesain ipun doa bersama nikom monggo hadirin hadirut al-fatihah 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 Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salih wa salim mabari ala sayidina muhammadi wa ala ala sayidina muhammad Allahumma ya muhammad Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salih wa salim mabari ala sayidina muhammad wa anari sayidina muhammad Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salih wa salim mabari ala sayidina muhammad wa ala sayidina muhammad Allahumma ya wahidu ya ahad ya ya wajidu ya jawad salih wa salim mabari ala sayidina muhammad wa ala sayidina muhammad fi kulli lam hat wa na fa bi wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salih wa salim mabari ala sayidina muhammad wa ala sayidina muhammad fi qullil lam ad wa nab sa yumi ad maklum ad allahi wab bi ullad wa amd Allahumma ya wahidu ya had ya wajidu ya jawad salih wa salim mabari ala sayidina muhammad wa ala sayidina muhammad salih wa salim mabari ala sayidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa quradi ayinina muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama wa ahlu nasaluk allahumma bihaqih andurikona fi rujjati bahri wahda had ala naro wala nasma' wala nacinda wala nu'isa wala nataharroka wala naskuna ila biha wad arzukona tamama maghfirotika ya Allah wa nama' mani' amatika ya Allah wa nama' ma' marifatika ya Allah wa nama' ma' habatika ya Allah wa nama' mariduwanika ya Allah wa salli wa sallim mabari alaihi wa anani wa sahbih Allah wa sallim wa sallim mabari ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurati ayinina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sallim wa sallim nasalukallahumma bihaqihi handurikona firujati bahril wahdah hatalana roh walana semaha walana cinda walana nu'isa walana tarroga walana walana ma'afiratika ya allah walana ma'ani amatika ya allah walana ma'am ma'arifatika ya allah walana ma'am ma'ahabatika ya allah walana ma'ariduwanika ya allah wa salli wa sallim mabari alaihi wa ala alihi wa sahbih adada ma'adabim muka wa sallahu kitabuk birahmatika ya arhaman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin allah humma kama anda ahlu salih wa sallim mabari ala sayyidina wa ma'ulana wa syafi'ina wa habibina wa qurati ayunina muhammadi sallallahu alaihi wa sallam kama wa ahlu asalukallahumma bihaqihi antuhriqona firujjati baril wahdah adalana roh walana smaha walana cinta walana nusah walana ta'arruqa walana naskuna ilabiha wa tarzukona damama ma'amma ma'amma khwiratika ya Allah wa tamama mani'umatika ya Allah wa tamama ma'arrufatika ya Allah wa tamama ma'amma habatika ya Allah wa tamama maridwanika ya Allah wasalli 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 ma'amma bari alaihi wa ala alihi wa sahbih adada ma'ahatah bilmukawasahu kitab bihaq rahmatika ya rahman rahimin walhamdulillah rahmin alamin hadirin hadirat selawat berikutnya ini adalah selawat inggang damal susunan kitab maksud dipun langsung matur wanteng ngesan dipun rasulullah sallallahu alaih wasallam kita mujilan manggil dimateng rasulullah sallallahu sallallahu kandiyash syafi'al khalqi hidup kanjeng nabi pemberi syafa'at makhluk kita rumang semanggilan matur wanteng rasulullah kita ngatur salawat salam dateng panjeng ngan ipun ya syafi'al shalat wa salam mu'alaikah ipun kita disamping niku kita mujilan mengagungkan memuyakan kedudukan makam ipun rasulullah sallallahu hadiyal anam mba selahu waruh nah saat itulah hadirin hadirat makin kita nyubun dateng rasulullah adriqni sahabat danipun kita matur rumang suwanteng rasulullah rasulullah sallallahu romang so kita suwanteng sani rasulullah sallallahu 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 adriqni adriqni tolonglah saya tolonglah khidupan suwanteng sallallahu sallallahu selawak ini mengibah suhman mengibah alus mengibah badik fasih kita dituntun matur rasulullah sallallahu sallallahu nge gayalan lagunya orang jauhan nge 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 wunan butuh konten kesana ingkan kita suhu nih kita matur adrik nih lacing sahabat ini kita ngaktur akan adrik nih banyak tolong Gusti Hai jenengi wong jalu iku butuh pembuktian wong jalu butuh pengakuan nah itu kita dipuntun-tun nih kalian baikkan ngakoni keterokan kita ngani kok kita swan nonton ngasih Rasulullah SAW tulung ngak tulunglah kulo gusti fakot golam dua badan es tu gusti kulo umat panjenan ingkang tansah berbuat golim kenyadari mana kita sadarong rumang sanono hati nikita 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 niki akeh salai akeh golimi kita niku wong ino wong sing rendah orang nger sani Rasulullah SAW priyantun ingganggu yoh nanti moya akan kalian Allah SWT wadah betong ngakoni kontrol so dolim salah nih konggi habet ngomong aku dolim aku salah pena namun enota atiling ngeterapakan atiling madib ngeresane kancing nabi kau nyadari nih ati nikita nikita niku Allah awak kita guzolim ala ketawa kewenuh dosa kotak sani Rasulullah SAW salam nikura sani abud durohan hadiru pandu kita latih terus-terusan berlatih wakot dalam dua badan es tu gusti gula kawulolan umat panjenan ingkang tansah berbuat golim nah mungkin nanti kita rumang sani luang aku kumawang pinter aku ngomong haji aku ngomong ahli ngibadah kok zolim nani kulah baru hadir singgisah terenggah terapakan kita dikinek rasosalah Hai rumang saldo lomangka furoh buatan isa rumang sana tansah berendah sanggupuri nikmat mati Allah kita terenggah dari di abisi dia diaku di amasi dia diaku dengimu si dia diakuni suatu kedaliman besar pada hadiru 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 monggo kita akoni yang kita ngaku ngaku duen duen ikin suatu kedaliman kita akoni wa ta'ala penjelasan rasulullah sallallahu alaihi wassalam wakil dalam tuh abadana jengki tanjuan warabini panjenan bimbing gulo gusti ikat toto coro ada panjuran yang sangat-sangat sopan dan sangat menyentuh penjelasan rasulullah sallallahu alaihi wassalam sampai kita matur walisali ya sayidi siwaka nah esu gusti tanpa panjenan kulon kimbatan ten apa-apa negosi tanpa panjenan klomba terngerti Islam gusti Bapak panjenan batangerti iman gusti tanpa panjen batangerti beneran batangerti salah gusti tanpa panjen batangerti wagidya gusti tanpa kegat tanpa panjenan batang negara pulau batang etan iki gusti batang atan majid gusti batang telanggar gusti batang koran besi tanpa panjenengan walaiksa liya saya disiwaka ulang bertanya kenapa-napa neneh oleh otor leh safa ati panjenengan gusti sehingga kita matur faintah ruta hundu sakson halikadu gusti kanceng nabi estu menawi kulo panjenan tulah lomba nyan beton panjang aku ini sebagai umat panjang karena kezaliman kulo berakoni jadi penderai panjenengan beton angsa sahabat saking panjen saking panjenengan kundu sakwan halika kulo datus manusia yang hancur binasa ya Rasulullah mongkau kita matur wa tersandipun Rasulullah sallallahu alaihi wa 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 sallam wa asallahu wa rukhahu adriqni wa qadzalam tu'abadha wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa'inna rudha kuntu sakson halikadu wa sallallahu alaihi 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 wa sallallahu alai wa aslahu wa rukhahu adrikni faqadzalam tu abadau wa rabbini walizali ya Sayyidi siwaka faindah rudakun tu saksan hadika ya Sayyidi ya Rasulallah 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 ya Yaiyuhalwasusalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiyuhalwasusalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiyuhalwasusalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiyuhalwasusalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi Ya Rasulallah. 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 Ya Rasulallah. Ya Sayyidi 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 Ya Rasulallah. wafi hazim jadati al kumroh ya Allah wafi hazim jadati al kumroh ya Allah wafi hazim jadati ibu Isana ya Allah Istiqhrak Al-Fatiha Hadirin hadirat yang diramati Allah Dalam pengamalan salawat wakidah ini ada suatu kalimat Yang kita dibimbing dan diajak Untuk memanggil umat dan masyarakat Bersama mendoakan agar umat dan masyarakat Segera kembali kepada Allah SWT Yaitu kalimat idda Fafiru Kita ditintun dibimbing untuk kita senantiasa Atau sering-sering kita manggil umat dan masyarakat Dengan panggilan Fafiru Ya manusia sealam dunia Segera kembali sadar kepada Allah SWT Yang menjadi pertanyaan kita Apakah bisa dan sampai Panggilan kita ini kepada mereka Sedangkan suara kita akan sangat terbatas Kita pakai spekerpon disini ini dari jarak berapa meter atau berapa ratus meter Berapa-apa kilo Sudah tidak bisa didengarkan oleh umat Bahkan umat masyarakat pada umumnya saat sekarang ini Banyak yang tidur Apakah dengar dengan panggilan Fafiru Oleh karena itu kita dituntun oleh Mbah Yai Dengan doa permohonan pada Allah SWT Kita mohon pada Allah SWT dengan fadulnah Kita mohon pada Allah SWT dengan jahiri rasulillah Kita mohon pada Allah dengan berkahnya Di atas zaman rohdi Allah SWT Balih jamiah al-alamin Nidana hadha Waj'afihi ta'zirom balikho Panjang sampai akan gusti panggilan kuloniki Fafiru kuloniki Panjang sampai akan gusti Wanten ingmanah hati ini manusia Sealam dunia Kandi mereset dan mendalam daya hati mereka dengan bahasa dan suara kita utamanya dengan hati kita namun ingkan kita datang Allah panggilan kita, julukan kita favorit Allah kita disampaikan kalian Allah hati ini manung sosok alam dunia wacan kita, suara kita sangat terbatas namun kersan Allah memberikan panggilan ini didengar dan memasukkan hatinya umat manusia, Allah Maha Kuasa inna ka'alakulisyaing kotir wabir ijabati jadi ronggok kita matang Allah SWT muka-muka nidha kita, mengkelan kita mujadah kita, disampaikan kalian Allah SWT dalam lubuk hatinya umat manusia sealam dunia, sehingga kita dan mereka segera kembali sadar kepada Allah SWT dengan angkat tangan menggol sarang-sarang dungu kan disaat ini pun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bihak ismikal azam wa biberakati khusihada zaman wa wanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiallahu ta'ala'num Allahumma bihak ismikal azam wa bijai syaitina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa biberakati khusihada zaman wa wanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiallahu ta'ala'num beliq jami' al-alameen nidana hadah wajar bihi ta'zirun baliqa beliq jami' al-alameen nidana hadah wajar bihi ta'zirun baliqa beliq jami' al-alameen nidana hadah wajar bihi ta'zirun baliqa fa'innaka ala kulli syaitin qadir wa bihijabati jadir fa'innaka ala kulli syaitin qadir wa bihijabati jadir fa'innaka ala kulli syaitin qadir wa bihijabati jadir fa'innaka ala kulli syaitin qadir wa sahqal badil inna al-ba'dill akana sehoho wa kulcha al-haqwa sahqal badil inna al-badil akana sehoho wa kulcha al-haqwa sahqal badil inna al-badil akana sehoho al-fatiha alhamdulillah irroh bin alameen Mugi-mugi mujadah kita Permohonan kita Dipon terami Nanti pun didani kalian Allah SWT Betul berkah Yang kata-kata Kata kita keluarga kita Umat masyarakat jamaah alamin Khusus kita Yang kata-kata Pesta demokrasi Mugi-mugi dipon paringi Aman lancar Dipon paringi kesainan-kesainan Keberkahan-keberkahan Dipon paringi pemimpin-pemimpin Yang amanah yang diridai kalian Allah SWT Sehingga betul negara kita Semakin majulan semakin saib Semakin penuh berkahipun Semakin penuh kemasalah kata Semakin penuh karidani pun Allah SWT Sehingga menjadi Badatun tayibadun warabun Wafur amin ya Rabbah alamin Hadirin hadirin Tengkang kelahurumati Dan sebuah tuntunan Dipon bayamu alif Kita ngejak umat dan masyarakat Dan terus KB wakidiyah ini Yang diamalkan Ini armdungolah Ngejak umat dan masyarakat Ura kanggu pek Awang diwi Amung ya mokum Kok kita oleh Turahani Atau kelubirani Kita makin Tapi sering dipon Tindakan kalian Acara-acara wakidiyah Para pengamal wakidiyah Namanya mantun acara Ngetan ini Utau mantun usbuya Utau mantun mejada Dipon ajak Manggil umat dan masyarakat Di berbagai cara Empat penjuru arah Dipon panggil Fafiru Umat manusia Singarah Kulon Ayu Podom Bayin Ngesan Nya Allah Singarah Lerono Kita manggil Kita panggil Arah itu Kita panggil Agar mereka Segera diberi oleh Allah SWT Sadar kembali Kepada Allah SWT Wa Rasul Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Ibrahim Pada saat Sahabatan Ibu Jamal Khabar Iku Beliau Dipon Perintah Kalian Allah SWT Manggil Umat Masyarakat Supaya Podot Tekon Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Nadi Balik Wana Di Wanal Balak Bisa Keceluan Sampai Keceluan Wong Dalam Alam Rohani Aku Goseng Nyampe Jarin Allah Sempat Lagi Kita Niru Seluan Masyarakat Sengalam Dunya Fafir Loh Keluan Aku Aku Goseng Nyampe Nyampe Ini Munggu Hadir Kita Tindakan Makin Kandisa Zain Sani Pun Setulah Kita Yang Alam Hilaf Yuna Kupun Mampun Wabillahi Taufiq Waidayah Wamin Rasulillah Sallallahu Aleyhi Wasallam Asyafah Wamin Khosy Atas Zaman Radiyallahu Ta'ala Anu An Asrah Wal Barakah Wal Karamah Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wab Barakatuh Taufiq 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 Bear Terima kasih. Kami sampaikan ribuan terima kasih, teriring doa. Jazakumullahu khairati, wasa'adati dunia wal'akhirah. Amin. Para hadirin hadirot, mengakhiri acara ini, marilah kita melaksanakan nidak keempat penjuru. Hadirin hadirot, dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatiha Fafirru ilawah Fafirru ilawah Fafirru ilawah Wa gulja al-haqku wazakul batil Innal batil lakana zawuko Menghadap ke arah utara Al-Fatiha Fafirru ilawah Fafirru ilawah Fafirru ilawah Wa gulja al-haqku wazakul batil Innal batil lakana zawuko Menghadap ke arah timur Al-Fatiha Al-Fatiha Fafirru ilawah Fafirru ilawah Fafirru ilawah Wa gulja al-haqku wazakul batil Innal batil lakana zawuko Menghadap ke arah selatan Al-Fatiha Al-Fatiha Fafirru ilawah Fafirru ilawah Fafirru ilawah Wa gulja al-haqku wazakul batil Innal batil lakana zawuko Menghadap ke podium kembali Al-Fatiha Al-Fatiha Ya Shafi'ah Al-Fatiha Al-Fatiha Al-Fatihah 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 Al-Fatihah